Meski dituding berbagai pihak sebagai dalang pengeboman kemas sakit di Gaza, Israel tetap kegah membantahnya. Bahkan kini Israel mengaku memiliki pelacak rudal yang bisa membuktikan kebenarannya. Hal itu diungkapkan jurubicara militer Israel Daniel Hagari dalam konferensi pers di Tel Aviv pada Rabu 18 Oktober 2023. Menurut Daniel, pelacak rudal tersebut tidak menunjukkan adanya tembakan dari militer Israel. Ia juga mengatakan bahwa ledakan di rumah sakit Gaza pada selasa 17 Oktober itu disebabkan oleh roket jihad Islam yang salah sasaran. Dari hasil analisis dari pelacak rudal tersebut, roket tampak ditembakkan dari dekat rumah sakit. Namun setelah ledakan tersebut, kelompok militan Hamas yang menguasai wilayah tersebut justru menyalahkan Israel. Sementara itu, milisi jihad Islam yang dituding Israel berada di balik serangan rumah sakit Gaza menyebutkan bahwa tuduhan itu sebagai kebohongan. Diketahui sebelumnya, rumah sakit di jalur Gaza diserang roket pada selasa 17 Oktober kemarin. Akibat serangan tersebut sekira 600 orang dinyatakan tewas.